Intro Acara selanjutnya Laporan Padidia Yang akan disampaikan oleh Kak Haji Yusuf kepada kakak Kami berselahkan dengan hormat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Pengurus Kwartrik Jawaan Keragam Pramuka Kabupaten Sinjaya Yang kami hormati Bapak Camat Sinjaya Barat Yang kami hormati Bapak Dan Ramil atau Yang Mewakili Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjaya Barat Yang kami hormati Bapak Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Sinjaya Barat Yang kami hormati Kutua Kwartir Ranting Keragam Pramuka Kecamatan Sinjaya Barat Yang kami hormati Kakak-kakak Mabikus Dan Kakak-kakak Pembina Putra dan Putri Masing-masing Budi setelahnya Sumpah terakhir pada Kesempatan ini Terakhir yang kami hormati Kakak-kakak Panitia Yang telah Meluangkan waktunya Untuk Menyiapkan Segala yang Kita butuhkan Pada hari ini Baik Kalian akan membacakan Laporan Panitia Pelaksana Musyawana Ranting Atau Musrang Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Sinjaya Barat Tahun 2024 Ah Latar Belakang Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Sinjaya Barat Di Tahun 2024 Ini Telah menyelesaikan Periode Kepemurusannya Untuk itu Perlu dilaksanakan Musyawana Ranting Atau Musrang Kediatan ini Rutin dilaksanakan Secara Periodik Dalam Organisasi Kepemurusan Agar tetap Menjaga Eksistensi Dan Kesinambungan Dari Organisasi Pramuka Di tingkat Kecamatan Musyawana Ranting Merupakan Forum Tertinggi Dalam Organisasi Pramuka Di tingkat Kecamatan 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 ini Sangat penting Untuk mengepulasi Tinerja Pengurus Periode Sebelumnya Memuskan Perguruan Kecamatan Periode Mendatang Serta Memilih Pengurus Baru Yang dapat Membuat Perakam Pramuka Di Kecamatan Sinjaya Barat Semakin Maju B Nama Kecamatan Kecamatan ini Bernama Musyawana Ranting Berkir Ranting Merakam Pramuka Kecamatan Sinjaya Barat Tahun 2024 Tujuan Padahal Tujuan Dari Perksanan GKT Ini Satu Tujuan Tujuan Umum A Menguangi Valuasi Program Kerja Dan Kinerja Pengurus Kwartiran Tim Priwade Yang lalu B Menyusun Program Kerja Kwartiran Tim Priwade 2024 Sampai Tahun 2027 Yang lebih Inovatif Dan relevan Dengan Kebutuhan Anggota C Memilih Pengurus Baru Yang memiliki Komitmen Dan Kapasitas Untuk Memimpin Gerakam Pramuka Di Kecamatan Sinjaya Barat Dua Tujuan Khusus Mendapatkan Masukan Dan Saran Dari Seluruh Pusat Tanggungjawab Ranting Terkait Pengembangan Gerakan Pramuka B Menyimpakati Perang Pertanggungjawaban Pengurus Lama C Menetapkan Program Kerja Kwartiran Ting Perode Mendatang D Melaksanakan Pemilihan Kedua Sekretaris Bendahara Dan Anggota Bidang Lainnya Secara Demokratis D Peserta Satu Peserta Dalam Kegiatan Ini Tergir Atas Sat A Mabigus Dan Dua Pembinat Tintas BMI Sekejamatan Sinjaya Barat B Mabigus Dan Dua Pembina Tingkat SMP Dan MTS Sekejamatan Sinjaya Barat K Mabigus Dan Dua Pembina Tingkat SMA MA Sekejamatan Sinjaya Barat Dua Estimasi Jumlah Peserta Yang Akan Menghadiri Kegiatan Ini Berdasarkan Jumlah Pangkalan Di Sinjaya Barat Adalah 120 Peserta E Kepalitia Kepalitiaan Dalam Kegiatan Ini Adalah Anggota Pramukat Dalam Lengkup Wilayah Kecamatan Sinjaya Barat Yang Sebesar 50.000 Rupiah Persebol Atau Perpangkalan Yang Direncanakan Untuk Pelaksana Musyawarah Rantim Hingga Pelantikan Pengurus Yang Baru Nantinya G Penutup Demikianlah Laporan Ini Harapan Kami Selaku Panitia Sebagai Diketemi Dapat Berjalan Lancar Maksimal Serta Mampu Menghasilkan Keputusan Keputusan Terbaik Untuk Permuka Sinjaya Barat Di masa Yang Akan Datang Kami Mohon Kesediaan Ketua Warcap Atau Memakili Untuk Membuka Kegiatan Ini Setiara Resmi Sebenarnya Saya Akhiri Saya Wajahkan Kepada Kak Mabigus Atas Sumbang Sinjaya Karena Permuka Itu Suka Dan Relah Jadi Anggaran Di Permuka Sampai Sekarang Belum Ada Sehingga Kita Ikhlas Memberikan Sumbang Sinjaya Ada Namanya Untuk Musa Dan Bangsa Jadi Kemudian Terima kasih Kepada Panitia Atas Kerjasamanya Dan Betul Ini Dari Ketua Kwartir Anting Insya Allah Sebentar Kita Memilih Siapa Kira-kira Yang Terbaik Di Antara Beberapa Jalan Sebentar Atau Aklamasi Saya Sebentar Kita Pilih Nanti Dari Kesepakatan Beserta Karena Tatiknya Saya Sudah Dibacakan Apakah Banyak Yang Menjadi Calon Silahkan Mengusurkan Sebentar Atau Siapa Terbanyak Siapa Yang Terbaik Untuk Mengembangkan Pramuka Tiga Tahun Ke Depan Secara Demokratis Kemudian Terbaik Terbakan 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 Pak Kua Dan Kota Korang Serta Kakak Kakak Mandigus Surabih Andalan Mandigus Terbakan Terbakan mohon maaf bila ada hal yang kurang saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh